Selamat datang di Visionaire Online Education. Pada kali ini kita akan membahas lengan atas atau ekstremitas atas. Kami akan meninjau tulang lengan dari proximal dan ujung distalnya dimulai dari klavikula dan berakhir di tulang palangel. Klavikula adalah tulang pendek yang menghubungkan tulang belakang ke tulang lengan dan merupakan salah satu tulang yang paling sering retak di tubuh. Selanjutnya, Skapula. Skapula menghubungkan klavikula ke humerus. Terlihat di sini dari pandangan anterior. Skapula merupakan tulang berbentuk tidak beraturan, datar, dan sangat mobile. Berikutnya adalah tulang humerus. Anda dapat melihat di sini dari tampilan anterior dan membentuk struktur lengan atas atau area brachialis. Ini adalah struktur tulang panjang atau yang disebut dengan tulang humerus. Ujung distalnya akan membentuk persendian siku. Di bawahnya, ada dua tulang yang membentuk struktur lengan bawah dan posisi anatomi radius yang disorot dengan warna hijau berada di sisi lateral. Sementara tulang ulna sekarang berada di posisi medialnya radius dan membentuk persendian atau menghubungkan antara humerus pada insersinya secara proximal. Anda melihat gambar ini dari sisi tampilan posterior. Di bagian distal, ulna membentuk persendian dengan jari-jari yang ada. Sekarang kita membahas tulang karpal. Ada delapan tulang karpal yang membentuk kumpulan tulang dan masing-masing memiliki keunikan. Skapoid Lunatum Triquartum Pisiformis Trapezium Trapezoid Capitatum Hamatum Bertumpuk dalam satu baris Metakarpal Metakarpal menghubungkan pergelangan tangan dengan jari-jari dan diberi nomor dari medial ke lateral berdasarkan jari atau palang yang mereka hubungkan. Sehingga yang proksimal dari ibu jari adalah metakarpal pertama. Jari telunjuk adalah metakarpal kedua. Jari tengah adalah metakarpal ketiga. Jari manis adalah metakarpal keempat. Dan kelingking adalah metakarpal kelima. Palang atau jari-jari adalah terminal untuk ekstremitas atas. Artinya ini adalah ujung jalan. Ada tiga ruas palang yaitu bagian proksimal, middle atau bagian tengah, dan ujung atau bagian distal. Kecuali untuk ibu jari yang tidak memiliki palang bagian tengah. Hanya ada bagian distal dan proksimal saja.